Thank you, thank you. Oke, jadi mulai aja dulu dari materi matriks ini sendiri. Sekarang pertama, sebelum kalian belajar tentunya kalian harus tahu dulu gitu kayak fungsinya matriks ini sebenarnya buat apa sih. Nah, sebenarnya ini tuh fungsinya adalah buat nge-handle system of equation kalau jumlahnya tuh sebenarnya udah banyak banget. Tapi kalian kalau misalkan yang di SMA sama sekarang itu mungkin belajarnya cuma yang 3 equation, 3 equation kayak gitu. Nah, ini sebenarnya matriks ini sebenarnya bentuknya sama kayak equation kayak gini juga, system of equation kayak gimana pun. Cuma dia tuh nge-handle system ini dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk matriks ini. Sebenarnya nanti kayak fungsinya gitu juga sama aja, kayak ini tuh buat finding the solution-nya, atau finding X1, X2, X3-nya juga bakal sama aja. Cuma ini kayak semacam sesuatu kayak cara lain aja gitu dibandingin kalau dari gini biasa kan buat nyari X1, X2, X3 biasanya ya either pakai eliminasi atau substitusi biasa kayak gitu. Nah, ini kita pakai namanya matriks. Sebenarnya kayak intensinya sebenarnya lebih ke buat nge-handle system of equation yang jumlahnya tuh udah banyak banget. Kayak gitu. Nah, terus fungsi keduanya ini adalah untuk determine dia tuh equation ini sebenarnya punya solusi atau enggak. Nanti ada penjelasan konkretnya ada di belakang buat yang ini, tapi intinya dia tuh bisa ngedetermine dari misalkan dari equation 1 ini, eh dari system of equation ini, X1, X2, sama X3-nya itu punya solusi atau enggak sih? Kayak gitu. Nah, nanti kalian bakal belajar kalau di system of equation, ini sebenarnya gue dapetnya juga dari, gue lagi kebetulan lagi ngambil aljabar linear di MIPA, itu gue belajarnya dari situ. Jadi, dari system of equation itu, solusinya itu bisa dia one solution, atau yang biasanya emang kalian bisa dapet angkanya. Terus ada juga yang no solution. No solution itu maksudnya enggak ada titik temunya gitu sebenarnya. Jadi kayak X1, X2, X3-nya itu enggak punya value. Terus satu lagi itu adalah yang infinite solution. Nah, jadi infinite solution ini maksudnya adalah di mana X1, X2, X3-nya itu, value-nya itu bisa kalian masukin berapa aja, kayak misalkan X1-nya gue masukin 1, atau gue masukin 2, atau gue masukin 3 itu, itu bakal satisfy semua value yang gue masukin ke equation ini di X1, dia bakal satisfy di sininya. Enggak ngaruh mau gue masukin berapapun, kayak gitu. Sedangkan kalau yang one solution, X1, X2, X3-nya itu cuma punya tepat satu solusi, kayak gitu. Nah, terus yang, oh iya, nanti yang determine dia punya equation atau enggak ini, nanti kalian pakai determinan. Nah, jadi buat ngedetermine suatu equation punya, apa namanya, punya solusi atau enggak, kita bakal pakai determinan. Nah, terus nanti ini langsung ke soalnya kok, jadi di soal juga udah jelas. Terus yang ketiga ini finding the solution, atau ya biasa, nyeri X1, X2, X3-nya, kayak gitu. Nah, ini ada form paling dasar dari matriks itu sendiri. Ya, kalian udah tau juga kan, kalau matriks itu bentuknya yang kayak gini. Di SMA udah belajar. Nah, cuma mungkin kalau di SMA itu lebih ke yang kayak, ya kalian cuma ngitung-ngitung matriksnya, kayak enggak tahu intuisi di belakangnya. Nah, ini sebenarnya matriks ini, atau biasa disebut matriksnya itu AX sama dengan D, maksudnya ini adalah, A-nya ini adalah koefisien-koefisiennya, koefisiennya, X-nya ini adalah variable, variable atau disebutnya biasanya unknown, kalau di aljabar. Unknown. Dan dari ini, dari hasil perkalian ini 2, bakal ngehasilin D, atau ininya. Nah, ini kan sebenarnya dari equation nih. Kita given system of equation kayak gini. Nah, ini sebenarnya bisa kita generate, jadi bentuk matriks kayak gini. Caranya itu, yang X1 ini, yang punya variable X1, koefisiennya kita masukin semua nih, ke yang sebelah kiri. Jadi, yang atas kan 5. Yang tengah, karena enggak ada, kita masukin 0. Karena dia sebenarnya adalah 0X1 kan. Kita masukin 0. Terus yang di terakhir, kita masukin 20X1. Kayak gitu. Jadi, kita masukin 20-nya. Nah, yang tengah sama kanan juga sama aja. Jadi, yang tengah masukin yang X2-nya, koefisien X2-nya. Yang di kanan, kita masukin koefisien dari X3-nya. Kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya bentuknya udah rapih ya. Kayak misalkan lu dapet, misalkan equation satunya kayak gini. 7X2, ditambah X3, ditambah 20. Nah, ini belum rapih kan? Nah, makanya, kalau bentuknya masih enggak rapih kayak gini, kita cari tahu dulu nih, mana variable yang endogen. Atau variable yang value-nya mau kita cari. Dan dari situ, variable yang endogen itu kita taruh di kiri semua. Jadi, misalkan ini ada satu lagi, tapi X4. Tapi, yang kita ketahuin dia tuh endogen, cuma X1, X2, sama X3. Sedangkan X4 ini sebenarnya adalah, misalkan, XO. Atau dia tuh exogen. Exogen variable. Kayak gitu. Nah, jadi yang dari sini, kita tinggal kekiriin. 5X1. Pokoknya semua yang endogen itu dikananin. Kurang X3. Terus yang di kanannya itu ya 20, plus X yang exogen tadi itu. Kayak gitu. Jadi, intinya kalau disuruh bikin matriks kayak gini, bentuk matriks dari equation, kalian tinggal masukin ini A. Pertama ada matriks A itu adalah koefisien-koefisiennya. Terus ada matriks B itu adalah variable endogennya. Jadi, misalkan variable endogennya, misalkan X3-nya ini ternyata exogen. Nah, X3-nya kita kekananin. Jadi, ini bakal cuma 2 equation-nya. Dan X-nya itu bakal cuma ada 2. Nah, terus yang di terakhir ini, yang di terakhir, kita masukin ini yang konstannya. Jadi, kita masukin ini. Ini biasanya isinya itu adalah konstan sama konstan sama exogen-nya. Jadi, misalkan yang kalau ada persamaan Y sama dengan C plus I O plus G O kayak gini. Yang exogen ini 2 kan? Sedangkan yang endogen ini biasanya di system of equation adalah Y sama C-nya. Nah, ini berarti kita jadikan Y min C sama dengan I O plus G O kayak gini. Jadi, intinya kalau kalian disuruh form a matrix form of A X equals D itu kalian bentuknya jadi kayak gini. Biasanya ini ada di soal selalu ada kayak di nomor A-nya gitu. Jadi, yang biasanya given di soal itu bentuk dari equation-nya. Jadi, kalian harus disuruh bikin form, nge-form matrix-nya. Contohnya ini kayak gini. Nanti di soal given-nya ini kayak gini. National income. Itu kan nggak tahu endogen-nya ini ada 3. Terus, nanti kalian harus nge-form matrix ini tapi kan harus kita rubah-rubah dulu. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang matrix ini soalnya gitu-gitu doang dan menurut gue gampang. Cuma emang angkanya tuh bakal rada complicated. Kayak tadi gue ngerjain yang 18-19 kalau nggak salah nih. Bakal jadi kayak gini-gini. Equation-nya tuh complicated banget. Kayak gitu. Jadi, kalian emang harus teliti ya di sini. Oke, lanjut. Adanya nggak nih dari yang tadi nge-form matrix? Oke. Terus, ini sebenarnya beberapa operation-nya gue nggak terlalu nge-highlight soalnya harusnya kalian udah tahu gitu. Jadi, misalkan ada addition atau subtraction ya tinggal ditambah atau dikurang biasa antara tiap elemennya. Jadi, misalkan ini kan sebenarnya A11. Ini A12. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang A11 ditambah sama A11 di sini. Terus A12 ditambah sama A12 di sini. Kayak gitu. Tapi kalau yang eh, kalau scalar multiplication dia tuh yang perkalian tapi dia bentuknya scalar, bukan vektor. Nah, jadi kalau yang di scalar ini dia dikaliinnya ke semuanya. Jadi, misalkan kayak gini 10 dikali matrix A misalkan. Jadi, 10-nya ini dikali sama semua elemennya. Kayak gitu. Nah, tapi nanti perbedaannya ada sama yang multiplication biasa. Jadi, kalau yang multiplication mungkin kalau secara teknisnya kalian udah belajar di SMA ya. Jadi, caranya itu sebenarnya misalkan kita punya oh, dari ininya dulu. Jadi, dari besarnya. Jadi, kalau perkalian matrix itu besar hasilnya itu adalah row di matrix yang depan dikali kolom matrix keduanya. Jadi, misalkan ini given matrix A-nya itu adalah 1 kali 2. Besarnya itu 1 kali 2. Rownya 1, kolomnya 2. Terus, dikaliin sama B yang punya row itu 2 dan kolom itu 3. Nah, nanti kalau di hasilnya itu bakal row dikali kolom. Nah, row-nya ini dari yang A row-nya kita ambil dari yang A terus kolomnya itu dapet dari yang B. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini berarti kan di hasilnya row-nya bakal 1 tapi kolomnya itu adalah 3 karena ambil dari kolom yang kedua. Kayak gitu. Nah, buat perkaliannya sendiri itu caranya gini aja. Jadi, dari ininya row-nya dikaliin sama yang di sini. Jadi, kalau di sini ini dikali ini ditambah ini dikali ini kayak gini. Terus, buat yang di kolom keduanya itu ini lagi ini dikali ini 2-nya dikali 5 terus 2-nya dikali 2 kayak gitu. Eh, 8-nya dikali 2. Sorry. Terus, ya lanjut lagi ke yang ketiganya. Ini kalian di SMA harusnya udah tahu sih kalau buat kayak gini matrix. Dikali ini, ini dikali ini. Jadi, ini. Terus ya, nanti hasilnya berarti bener kan nih? Jadi, hasilnya tuh matrix-nya jadi 1 kali 3. Intinya inget ini aja. Kalau perkalian itu hasilnya itu pasti row dari yang A dikali kolom yang B. Kayak gitu. Dan inget kalau di multiplication itu AB itu nggak sama dengan BA. Kayak gitu. Soalnya kayak gampangnya misalkan yang AB ini tadi kan kita dapet 1 kali 3 ya. Cuma kalau yang kita kaliinnya BA berarti kan jadi matrix-nya bakal jadi 2 kali 2. Kayak gitu. Makanya A A dikali B nggak sama dengan B dikali A. Kalau D yang multiplication. Nah, ini ya contoh tadi example of matrix form. Gue salah naruh sih harusnya ini di atasnya. Jadi yang misalkan ada Y sama dengan C plus IO plus GO, C sama dengan A plus BY dan system of equation kayak gini. Kita harus generate dengan endogennya dulu. Jadi endogennya itu adalah tadi kan Y sama C. Nah, berarti yang dikiri adalah Y sama C. Jadi kalau contohnya kayak gini. Ini Y-nya dikiri terus C-nya kiriin kan. Terus yang di equation 2 C-nya udah dikiri tinggal yang Y-nya. Y-nya kalau kekiri jadi min BY kan. Kayak gitu. Terus ini jadi ya tinggal bikin dalam bentuk form AX sama dengan D. Kayak gitu. Nah, jadi dari sini kan kalau kita lihat A-nya ini adalah ini 1, ini 1, ini 1, sedangkan yang ini ada parameternya nih. Nah, parameter ini kita masukin dulu aja. Kayak gitu. Nanti sebenarnya di soal biasanya pas disuruh ngitung determinan kalian dikasih angkanya gitu jadi udah given angkanya. Terus yang ini juga biasanya given angkanya. Jadi yang kalian gak dapet angkanya ya tinggal variable-nya. soalnya yang di variable itu yang kalian cari. Kayak gitu. Udah, ini bentuknya kayak gini. Biasalah. Ini kan endogena berarti endogena adalah Y sama C atau yang kita carikan ini sebenarnya. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa laws-nya gitu. Sebenarnya ini kayak rules juga. Jadi, kalau ditambah-tambahan itu komutatif sama asosiatif itu berlaku. Jadi, kalau misalkan A plus B ini sama dengan B plus A. Terus, misalkan yang di asosiatifin kayak gini juga berlaku. Nah, tapi yang kalau di multiplication ini komutatifnya itu gak berlaku. Jadi, tapi asosiatif tetap berlaku. Jadi, kalau kalian buktiin kalau mau proofing sebenarnya ini bisa didapet. Terus, kalau yang distributif ini juga berlaku. Kayak gitu. Terus, identity matrix. Jadi, ada beberapa contoh matrix yang spesial. jadi pertama ada matrix identitas. Nah, yang di matrix identitas ini sebenarnya bentuknya adalah dia tuh di diagonal utamanya itu satu. Cuma yang di lain-lainnya itu adalah nol. Nah, jadi dia tuh kalau dikaliin sama A, hasilnya bakal tetap jadi A. Jadi, misalkan satu, dua, tiga, empat. Nah, ini kalau dikaliin sama satu, satu, nol, nol. hasilnya ini bakal tetap jadi satu, dua, tiga, empat. Kayak gitu. Ini kalau identity matrix. Jadi, ini ya misalkan kalau dikali tiga kali tiga dia tetap diagonal utamanya aja. Jadi, misalkan empat kali empat tetap juga diagonal utamanya ini bakal satu semua. Tapi yang lainnya bakal jadi nol. Kayak gitu. Terus, ada contoh lain namanya nol matrix. Ini di saat semua koefisiennya atau semua elemennya ini adalah nol. Kayak gitu. Terus, ya ini ada transpose. Ini sebenarnya gue masukin materi. Yang ini-ini nggak terlalu sebenarnya harusnya udah tahu juga sih. Jadi, cuma buat refresh. Terus, ini ada matrix transpose. Jadi, kalau yang di-transpose ini dia dibalik antara row sama kolom. Jadi, awalnya misalkan row-nya kayak gini. Nah, row-nya ini kita ganti jadi kolom. Yang kolom-nya ini kita ganti jadi row. Kayak gitu. Ini dibalik. Jadi, kan ini awalnya adalah matrix 2x3 kan. Dimana tadinya row-nya itu 2 sedangkan kolom-nya itu 3. Nah, pas kita transpose dia itu kita ubah. Jadi, ini kan berarti jadi 3x2 kan. Row-nya 3, kolom-nya 2. Jadi, kayak yang tadinya di sini, yang tadinya row, kita ganti dia jadi kolom. Dan yang tadinya kolom, aduh, apa nih? Nah, ini bentar-bentar. Oke. Tadi mana sih tadi? Oke, jadi yang tadinya row jadi kolom, terus yang kolom jadi row. Jadi, misalkan ini tadi, ini kan row 38-9, ini bakal jadi kolom yang ini. Terus yang tadinya ini kolom, eh, yang tadinya, iya kolom, dia bakal jadi row di sini. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan ini 2x2, dia bakal tetap jadi 2x2 juga. Cuma ya, row sama kolom-nya tetap dibalik. Kalau ini tadinya 34-nya row, ini jadi 34-nya itu adalah kolom-nya. Kayak gitu. Nah, terus ini ada namanya itu inverse. Nah, jadi kalau inverse itu adalah saat, jadi buat value dari inverse-nya ini sendiri, belajarnya di, yang selanjutnya di, apa namanya, di bawah-bawah lah. Tapi ini kita mau tahu dulu inverse itu sebenarnya apa. Jadi, inverse-nya ini sebenarnya semacam kebalikannya gitu. Bucara ngitungnya masih nanti. nah, ini ya, jadi kayak, apa namanya, sifatnya itu adalah jika A dikaliin sama A inverse, dia tuh bakal sama aja kayak A inverse dikaliin A. Dan jika ini dikaliin, hasilnya bakal jadi matrix identitas itu sendiri. Kayak gitu. Nah, terus ini ada notes-nya itu. Jadi, kalau buat jadi inverse, dia tuh bentuknya harus square. Matrix-nya itu harus square. Kayak either 2x2, atau 3x3, atau 4x4, kayak gitu. Jadi, kalau dia nggak square, dia tuh nggak punya inverse. Karena ini necessary condition-nya. Jadi, jika nggak square, maka nggak punya inverse. Kayak gitu. Nah, terus inverse mat. Ini nanti cara dapet inverse matrix kayak gini. Tapi nanti buat kayak add, join, determinan, ya gini kan belum kalian pelajarin sekarang. Jadi, nanti dijelasinnya nanti. Jadi, intinya kan tadi kita udah dapet biasanya matrix form-nya bentuknya AX sama dengan D, kan? Nah, ini A-nya ini tinggal kita kekananin. Atau kan secara nggak langsung bentuknya gini, kan? A. Nah, tapi kita nyebutnya itu adalah X sama dengan A pangkat min 1 D. Dan ini adalah matrix inverse-nya. Nah, nanti ini sebenarnya bisa kalian cari juga. Jadi, inverse matrix itu bisa nemu solution juga. Jadi, misalkan nemu value dari X-nya gitu. Cuma ini caranya lebih complicated dibandingin yang kramer. Jadi, gue ngajarinnya yang kramer. Nah, terus ya ini contohnya lah. Jadi, misalkan ada kayak gini. Nanti ada join gitu-gitunya. Ini nanti aja dijelasinnya. Nah, terus ini salah satu yang penting lagi namanya kondisi non-singularity. Nah, kondisi non-singularity ini adalah saat di mana X1, X2-nya atau semua endogen-nya itu punya solusi. jadi untuk dia punya solusi untuk memenuhi dia punya solusi untuk membuktikannya. Jadi, kita harus nyari tahu apakah matrix itu adalah non-singular atau enggak. Kalau dia non-singular artinya matrix itu punya solusi. Sedangkan kalau dia nggak non-singular atau singular artinya itu dia nggak punya solusi. Kayak gitu. Nah, non-singularity condition ini punya sufficient sama necessary condition-nya. Necessary condition-nya kayak tadi. jadi dia tuh harus square. Jadi, kalau dia square dia tuh eh, jadi kalau dia nggak square maka dia udah pasti nggak singular. Eh, maka udah pasti dia singular. Kayak gitu. Nah, terus dia tuh sufficient condition-nya adalah linearly independent. Di mana kalau matrix-nya ini linear independent maka dia pasti non-singular. Non-singular. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan linearly independent ini apa? Nah, ini gue sebenarnya dari Ciang. jadi misalkan nih kita punya matrix kayak gini. 10, 4, 5, 2 X1, X2 D1, D2 Nah, ini kan sebenarnya yang atas ini dua kalinya yang bawah kan. Kayak gitu. Tapi dua kalinya yang bawah kalau D-nya ini sama. Jadi, misalkan ini adalah 12 misalkan ininya 6 nah, ini berarti matrix ini sama aja kan. Kayak gitu. Karena value-nya ini yang atas dua kalinya yang bawah terus yang di belakangnya juga yang atas ini dua kalinya yang bawah kan. Kayak gitu. Nah, terus ini sebenarnya possible situation-nya ada dua. Dimana yang di pertama ini possible situation satu adalah di saat D1-nya ini adalah dua kalinya D2 atau kalau gue bilang ini bisa aja 12 yang ini 6 gitu. Contohnya. Nah, ini tuh namanya linearly dependent. Jadi, kayak maksudnya ini ini dua tuh sebenarnya sama aja. Jadi, kayak kita masukin X berapa aja ke situ tuh hasilnya bakal sama aja gitu. Soalnya yang atas ini kan sebenarnya bisa kita reduce gitu. Bisa kita simplify jadi yang bawah kan. Karena kayak ini kan sebenarnya jadinya 10 X1 ditambah 4 X2 sama dengan 12 terus yang kedua itu 5 X1 ditambah 2 X2 sama dengan 6 kan. Nah, ini sebenarnya yang atas ini bisa kita reduce gitu. jadi 5 X1 plus 2 X2 sama dengan 6 atau sama dengan yang ini kan. Jadi, sama aja gitu. Dan ini jadinya hubungannya tuh ya logical equivalence gitu. Dimana X keduanya pasti sama. X1 sama X2-nya tuh bakal sama. Dan itu kalau di grafik mungkin dia tuh paralel gitu. Jadi, yang beda cuma skalarnya. Nah, jadi kalau kondisinya kayak gini dia tuh infinite solution. Karena misalkan lu masukin X berapa aja ke sini dia tuh bakal sama terus. Jadi, gak ada unique solution-nya gitu. Nah, terus yang di possible situation kedua ini adalah jika D1 sama D2-nya itu hasilnya beda. Bedanya terus misalkan 12 sama 0. Nah, ini tuh artinya dia inconsistent. Jadi, sebenarnya kan tadi yang atas ini adalah dua kalinya yang bawah kan. Misalkan ini adalah AA yang ini adalah 2A kan. Nah, kalau kayak gini kan dia tuh gak ini ya 0. Jadi, dia tuh gak konsisten. Masa saat dia kondisinya segini pas dimasukin X berapa dia tuh hasilnya 0 tapi pas yang di sama ini kan sebenarnya sama aja. Pas kita masukin X-nya hasilnya bakal beda gitu. Nah, dia tuh disebutnya inconsistent sehingga yang ini jadi gak ada solusi. Nah, jadi dari matrix ini sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa dia tuh gak punya unique solution. Jadi kan tadi udah jelas dia tuh soalnya dia tuh linearly dependent dimana kalau linearly dependent artinya dia tuh singular karena tadi sufficient condition dari non-singularity ini sendiri adalah linearly independent. Kayak gitu. Jadi, intinya kalau mau dia non-singular itu dia tuh harus linearly independent. Nah, buat ngetes singularitas ini sendiri buat ngetes apakah matrix itu non-singular atau enggak kita pake determinan. Nah, cara ngitung determinannya ini yang gue kasih ajarin itu ada dua. Yang pertama pake metode saus. Metode saus ini sebenarnya yang sering kalian eh, yang sering kalian pake lah di SMA yang ini kali ini dikurangin ini kali ini. Terus yang ini dikali ini ditambahin dikali ini ditambahin dikali ini dikurangin sama yang diagonal satunya. Yang itu. namanya metode saus. Nah, ini ya kayak biasa lah. Misalkan dia matrix dua kali dua dia tinggal ini kali ini kan. A11 dikali A22 dikurangin sama yang diagonal lawannya. Jadi, A12 A21 kayak gitu. Nah, terus yang di matrix tiga kali tiganya ya tinggal ini kan. Ini ditambah ini ditambah ini di ini apa namanya dikurangin sama jangan lupa pake kurung gede biar nanti kalian gak salah dikurangin sama ini ditambah ini ditambah ini kayak gitu. Nah, terus misalkan nanti sebenarnya di cara-cara ngitung tuh kalian ada disuruh ngitung determinan tiga kali tiga yang bentuknya udah value gitu. Jadi, kalau nyarinya masih ada variable gitu di dalamnya jadi misalkan masih ada A tapi yang lainnya angka itu ya kalian hitung manual aja cuma saran gue kalau kalian udah angka semua gitu buat nyari value ya kalian cari aja kayak misalkan determinan kalkulator gitu. Sebenarnya menurut gue gak apa-apa gitu kayak buat pake-pake yang kayak gini. Jadi, nanti kalian bisa nyari gitu determinannya berapa. Terus, ini udah ada caranya kan tuh rule of sarus kayak gitu. Terus nah, cara kedua ini buat nyari oh iya jadi nanti kalau kalian dapet determinannya misalkan determinannya tidak sama dengan 0 jadi logo determinan tuh either kayak gini atau that A kayak gini bisa pake dua-duanya kalau dia gak sama dengan 0 artinya dia tuh non-singular atau dia punya solusi kayak gitu. jadi misalkan dia sama dengan 0 dia artinya singular nah, terus cara keduanya ini ada dengan cofactor expansion atau namanya leplice expansion kayak gitu nah, buat pake cara ini yang teori yang harus kalian tau itu ada pertama ada minor dan ada cofactor nah, untuk minor ini sendiri misalkan nih given matrix kayak gini A11, A12 gini-gini deh A21 dan selanjutnya nah, buat nyari minor ini contohnya kita mau nyari minor dari 1-1 nah, cara nyari minor 1-1 ini adalah kita nge-eliminate row 1-nya dan kita nge-eliminate kolom 1-nya kayak gini jadi nanti kita bakal dapet ininya doang kan 1, 2, 2 A23 A32 A33 kayak gitu terus misalkan gue mau nyari minor dari 1, 2 kalau minor 1, 2 berarti row 1 sama kolom 2 gitu jadi nanti bakal dapet A21 A23 A31 A33 kan terus misalkan nih gue mau nyari minor A eh, nyari minor dari 2, 3 jadi kalau minor 2, 3 berarti row 2 sama kolom 3-nya kan kita hilangin berarti jadinya A11 A12 A31 sama A32 kayak gitu intinya minor kayak gitu terus ini annotation-nya tuh bentuknya M dan ini adalah matrix-nya I sama J-nya nah terus buat yang cofaktor jadi sebenarnya dia tuh ada rumusnya kayak gini min 1 pangkat I plus J dikaliin sama minor-nya nah tapi karena bentuknya kayak gini sebenarnya nanti udah pasti gitu mana yang plus, mana yang minus kayak misalkan yang di paling kiri ini yang di paling kiri ini kan sebenarnya adalah A11 kan dimana berarti ini bakal jadi min 1 pangkat 1 plus 1 dan ini berarti kan bakal jadi positif nah makanya disini tuh positif terus nanti yang di pokoknya gampangnya dimana dia dijumlahinnya ini bentuknya adalah genap bakal jadi genap dia ini bakal jadi plus atau sebenarnya biar gampang itu kayak pattern-nya tuh udah pasti kayak gini jadi plus, minus, plus, minus terus yang di row kedua minus, plus, minus, plus dan ini selalu kayak gini kalau ditambah di bawahnya berarti nanti bakal jadi kayak gini kayak gitu gampang kok nah terus sekarang cara nyari ininya jadi tadi kan co-factor expansion nah cara nyari determinannya gimana sih pakai co-factor expansion caranya tinggal gini jadi misalkan given matrix kayak gini A determinan A eh matrix A ini matrix A matrix A tuh kayak gini 5, 6, 1, 2, 3, 0 7, min 3, 0 kayak gitu nah cara nyari determinannya adalah dengan kita nyari dengan kita ngaliin satu row aja gitu jadi kita cuma pakai row 1 nih jadi kalau row 1 itu adalah A11 kan berarti 5 dikaliin sama co-factor dari 1, 1 nah co-factor 1, 1 ini kan sebenarnya ini dihilangin ini kan dan tadi co-factornya itu yang di satu-satu ini adalah plus berarti dia tuh plus 3, 0 min 3, 0 kayak gitu dan yang di dalam ininya sebenarnya nanti kita cari determinannya aja jadi kan determinan ini adalah 3 dikali 0 dikurangin sama 0 dikali min 3 kan kayak gitu dimana hasilnya nanti jadi 0 dan ini berarti jadi 5 dikali 0 yang pertama atau jadi hasilnya 0 gitu nah terus yang di kedua ini kenapa dia minus karena co-factor pas 2, 1 itu adalah negatif jadi kan yang 2, 1 ini adalah saat jadi A21 ini C21 gitu jadi ya kita tinggal lihat yang kedua sekarang jadi kayak gini kan row 2 kolom 1 kayak gini nah hasilnya jadi A21 nya ini atau berapa itu dikaliin sama yang oh ini gue kebalik deh kayaknya harusnya ini 1, 2 ini 1, 2 1, 2 ini 1, 3 jadi kita ngeliatin dari yang row 1 jadi sekarang yang ke kanan berarti nanti kecoretnya jadi gini row 1 kolom 2 ini 1, 2 harusnya nah terus dari yang ini kan tadi A1, 2 nya itu adalah 6 terus co-factor nya itu kan sebenarnya 2 0, 7, 0 kan cuma co-factor yang disini ternyata dia tuh negatif jadi di depan kita kasih negatif atau kita kaliin aja langsung jadi negatif 6 dikali determinan ini nya determinan ini 0 juga kan jadi 0 terus yang terakhir ya sama juga jadi kalau disini 1 berarti jadi 1 dikaliin sama yang terakhir berarti kita nyari co-factor nya pertama minor nya kan berarti gini 2, 7, 3 min 3 nah co-factor nya kan tadi tetap jadi plus ya yang disitu berarti ini ya tetap plus disininya jadi ya tinggal cari nanti hasilnya berapa berarti kalau disini min 6 min 6 min 21 ya jadi min 27 terus dapet nanti ya tinggal ditambahin berarti determinannya itu min 27 berarti kan dia non-singular karena dia gak sama dengan 0 begitu nah buat nyari determinan sebenarnya gitu aja jadi ini ada di satu soal juga biasanya jadi ini sebenarnya dari yang tadi kalian udah bisa dapet 2 soal pertama itu yang tadi ngebikin 4 matrix ini terus yang kedua itu adalah yang determinan ini jadi dari yang tadi itu kalian udah bisa dapet 2 soal nah ini kondisi non-singular adalah jika oh ya kondisi determinannya ini tidak sama dengan 0 ini artinya adalah A nya ini non-singular terus inverse nya ini exist jadi kalau dia non-singular itu sebenarnya inverse nya itu exist juga terus dia tuh unique solution nya itu exist juga nah kayak gitu terus ya ini tadi role sama kolomnya itu independent nah ada yang nanya gak dari yang determinan oke aman nah ini terus selanjutnya buat nyari inverse jadi nyari inverse ini sendiri sebenarnya yang rada ribet sebenarnya nyari adjoinnya bukan nyari adjoinnya sih kayak penghitungnya aja intinya jadi caranya nyari inverse itu adalah tadi kan kita udah tau ya kalau x ini sama dengan A minus 1 D nah kita sekarang pertanyaannya adalah A inverse ini cara nyarinya gimana sih dan ternyata rumusnya tuh kayak gini sebenarnya gue juga gak terlalu dapet intuisinya sih kayak ini tuh dapet dari mana cuma yaudah given aja kayak gini jadi A inverse itu adalah satu per determinan A dikali sama adjoin dari A nah sekarang kan pertanyaannya adjoin A ini tuh apa sih nah adjoin ini A ini sendiri adalah nanti cofaktor dari eh transpose dari cofaktornya kayak gitu nah terus pertama tuh yang harus kita ketahuin itu adalah apakah inverse nya itu exist atau enggak nah buat tau inverse nya itu exist atau enggak yaudah kita lihat dulu aja dari determinannya nah dari misalkan given kayak gini kita cari dulu determinannya itu berapa nah karena determinannya udah tidak sama dengan 0 artinya dia tuh udah non singular jadi ya kita lanjutin aja buat nyari inverse nya kayak gitu nah buat nyari cofaktornya ini namanya alien cofaktor kalau gak salah jadi tuh dia ngitung semua cofaktornya dari semua titiknya jadi yang pertama ini kan cofaktor dari satu-satu nah kalau 4 kali 4 eh 2 kali 2 gini sebenarnya gampang jadi pas nyari cofaktor ini sisa 1 kan sisa 0 doang jadi langsung aja input 0 kan ini plus juga ya jadi plus 0 sebenarnya terus yang kedua ini C12 C12 kan berarti row 1 kolom 2 berarti 1 nah tapi 1 ini kan tadi kalau di cofaktor plus minus minus plus kan berarti sekarang yang ini dikali minus minus berarti ini jadi minus 1 terus yang ini yang 2 1 berarti row 2 kolom 1 berarti sisa 2 kan tapi ini jadi minus juga karena cofaktornya itu minus yang disitu ini minus 2 terus satu lagi ya pasti kalau kita kayak gini sisanya yang 3 nya doang jadi 3 nah cofaktornya dapet kayak gini nah buat nyari adjoin tadi kan kita harus transposin cofaktornya kan jadi pas kita transposin cofaktornya hasilnya jadi kayak gini jadi ya tinggal ditukar aja ini sama ini sama ini sama ini kan kalau 2 kali 2 kayak gitu yaudah berarti nanti kita dapet A inverse nya ini adalah 1 per determinan dikali adjoin nah tadi sebenarnya dapet itu determinannya itu 2 eh minus 2 jadi kalau ini determinannya minus 2 berarti kan jadi 1 per 2 dikali sama matrix ininya dikali matrix C transpose nya atau adjoin A nya terus C transpose nya itu 0 minus 1 minus 2 3 kayak gini nah ini ya tinggal dikali yang pakai perkalian skalar itu tadi jadi ya ini dikali ke 4 4 nya jadi kalau dikali ke 4 4 nya kan ini minus 1 kali 0 0 minus 1 eh minus 1 dikali minus 2 jadi 1 minus 1 kali minus 1 jadi setengah terus ini jadi min 3 per 2 kayak gitu nanti-nanti inverse nya itu segini nah terus selanjutnya ini ada yang buat finding the solution jadi buat nyari kalau di yang tadi itu nyari x1 x2 nya berapa ini namanya pakai kramers rule tadi kan kita udah misalkan yang tadi ya kita kan udah tahu pakai determinan bahwa dia itu non singular atau berarti value dari x1 x2 nya itu exist nah sekarang pertanyaannya value dari x1 x2 nya itu sebenarnya berapa sih nah caranya itu kayak gini pakai kramers rule namanya jadi pertama misalkan nih given system of equation kayak gini 5 x1 plus 3 x2 sama dengan 30 blablabla ya pertama kita caranya itu kita form dia dulu jadi matrix nah ngeform dia jadi matrix bentuknya kayak gini axd kayak biasa nah terus jadi itu buat nyari kramers rule sebenarnya rumusnya adalah nanti kayak gini jadi buat nyari besar x1 adalah a1 per a terus yang ini adalah a2 per a atau ini bisa jadi disebutnya x1 x2 nah sekarang kan pertanyaannya ini x1 determinan x1 sama determinan x2 ini sebenarnya apa kan nah jadi pertama ini yang kita kalau flow ngerjainnya sebenarnya cari dulu determinan a nya ini berapa nah jadi buat nyari determinan a kayak biasa kita determinanin koefisien matrixnya ini determinan dari yang matrix a ini sendiri jadi nanti dapet kalian kayak gini minus 28 nah terus dari ini sekarang kan pertanyaannya adalah cara nyari yang atasnya nih determinan a nya udah dapet sekarang yang nyari ini a1 a2 nya gimana kayak gitu nah caranya itu adalah d nya ini dipindah ke kolom yang 1 1 di a nya jadi kalau kita nyari x1 yang ini kita pindahin ke yang paling kiri kalau kita nyari x2 yang ini kita pindahin ke yang ini dan seterusnya kalau ada x3 berarti nanti kita pindahin ke yang di kanannya lagi gitu di kolom-kolom selanjutnya nah terus ya dari kayak gitu berarti nanti yang di x1 itu 5 nya kita substitusi sama 30 terus yang 6 nya ini kita substitusi sama 8 nah jadi jadinya kayak gini kan nyari x1 ini adalah kayak gini ini 38 yang kanannya tetap 3-2 ya nanti tinggal dihitung lagi determinannya berapa terus pas dapet determinan ternyata hasilnya tuh segini terus nanti ya tinggal dihitung nih pakai rumus yang tadi determinan dari a1 per determinan dari a dan nanti hasilnya berarti kan min 84 determinan ininya per determinan dari matriks koefisien matriksnya kayak gitu nah ini berarti nanti dapet value dari x1 nya itu adalah 3 nah terus ini yang buat keduanya kayak tadi juga A2 nya ini D nya ini atau yang kanannya dipindah ke kolom 2 jadi ini dipindah ke sini berarti jadinya yang kiri tetap 5 sama 6 yang kanannya jadi 30 sama 8 dan nanti tinggal cari determinannya lagi kayak gitu jadi dapet 5 nah ini sebenernya nanti sama hasilnya tuh bakal sama aja sama kalian masukin sendiri ke sini sebenernya jadi misalkan tadi kan dapet di 3 sama 5 ya jadi misalkan ini dikali 3 ditambah 3 dikali 5 ini kan sebenernya 15 ditambah 15 kan hasilnya 30 bener hasilnya 30 terus kalau kita masukin yang di kedua 6 dikali 3 dikurang 2 dikali 5 hasilnya berarti 18 dikurang 10 sama dengan 8 nah makanya sebenernya value yang lo dapet dari matrix ini dari cara ngerjain matrix bakal sama aja kalau lo pake substitusi kayak gue biasa tadi jadi kalau lo pake substitusi atau eliminasi biasa disini hasilnya bakal sama aja kayak gitu nah cuma keuntungannya ya matrix buat large system of equation itu kayak lebih enak nah materi sebenernya udah itu aja jadi langsung ke soal soalnya kayak bakal mirip-mirip juga mungkin sama tahun-tahun lalu soalnya nah ini gue udah ngerjain 4 soal sih jadi mungkin yang 19.20 dulu yang paling deket 19.20 oke jadi yang di soal 19.20 kayak gini one closed economy involves the following equation jadi ya kayak given aja equation kayak gini y sama dengan c plus i o plus g o c sama dengan a plus b y min t plus t sama dengan t y kayak gitu terus pertama ditanya nih determine endogen exogen and parameter jadi kita harus ngedetermine dulu mana yang endogen mana yang exogen mana yang parameter kayak gitu nah berarti ya dari situ kita tinggal determine kan endogennya ini adalah yct gampangnya ya semua yang ada di kiri lah endogen tuh atau yang value-nya bakal kita cari sedangkan exogennya ini gampangnya yang ada o-nya ada 0-nya atau yang value-nya itu udah given aja di model kayak gitu jadi ya kita dapet dari tadi exogennya itu ini endogennya itu ini terus sebenernya ini buat nanti buat yang kayak buat ngebikin matrixnya gitu mana yang endogen kan terus parameternya sisanya A, B, sama T kayak gitu nah terus yang di B-nya nih baru ditanya write the equation system in matrix form AX sama dengan D kayak gitu nah buat ngeform matrix ini kita tinggal kayak gini jadi ya kayak tadi sebenernya yang endogen-endogennya kita taruh di kiri semua jadi berarti kan Y min C plus 0 T min B Y plus C plus B T terus yang ini juga jadi ya kalau dari awal deh jadi ini kan C-nya kita kiriin berarti jadi min C terus 0-nya eh T-nya gak ada kan di equation 1 kalau gak ada kita nulisnya gini aja 0 T atau sebenernya kalau gak ada juga gak apa-apa atau misalkan ini-nya gak kita tulis gitu sama dengannya yang pokoknya di kanan ini either dia 0 atau isinya itu parameter atau exogen kayak gitu jadi udah gak boleh ada endogen sama sekali di yang kanan terus yang di matrix eh yang di equation 2-nya ini kan C sama dengan kayak gini atau kalau dipecah ya jadi A plus B Y min B T nah ini sebenernya yang paling lengkap soalnya C Y sama T-nya ada semua nah berarti kan kalau kayak gini Y-nya dikekirikan jadi min B Y ini dikirikan jadi plus B T kan jadinya kayak gini dimana yang ini berarti Y-nya di depan kan berarti min B Y plus C atau 1 C sebenernya kan plus B T sama dengannya sisa A doang nih di kanan parameternya dengan A terus yang di ketiga cuma ada T sama Y kan jadi sebenernya itu adalah pas dia dikirikan itu jadi min T Y ditambah T sama dengan 0 kayak gini kan nah bentuknya jadi kayak gini min T Y plus 0 C dan ini sebenernya gak ada juga gak apa-apa plus T T-nya kan 1 doang sama dengannya 0 jadi kalau 0 sebenernya gak apa-apa juga kayak gitu nah terus selanjutnya kita bikin dia jadi matrix jadi kita nge-form matrix AX sama dengan D-nya dari equation yang tadi terus dari equation ini tinggal kita masuk-masukin ini kan berarti 1 ini sebenernya min 1 min 1 B lah kayak gitu terus ini ya min T terus ini 1 juga 1 ini 0 kan ini 0 ini juga 0 ini 1 jadi kita penulisnya 1 min B min T Y eh min T jadi semua semua koefisiennya kita masukin di yang sini makanya ini namanya koefisien matrix yang A ini sendiri terus yang tengah jadinya kan 1 1 ini min 1 1 yang bawah 0 terus yang paling kanan ini 0 ini B yang ini 1 kan kayak gitu dikali sama matrix ininya endogen jadi X itu endogen ini koefisien yang kanan ini isinya parameter sama eksogennya kayak gitu jadi ini berarti I O plus G O ini A ini 0 nah terus di soal selanjutnya kita ditanya nah ini udah dapet nih udah kelar yang ini jadi kalian dari 2 soal tadi udah dapet 9 poin dari 100 nah terus yang C ini does the equation system have a solution explain jadi nah ini dikasihin enaknya check non singularity condition of the koefisien matrix kayak gitu nah jadi kan kalau pertanyaannya apakah equation ini punya solusi atau enggak sebenarnya kita tinggal ini kan check itu non singular atau enggak dan caranya adalah dengan pakai determinan tadi nah jadi kita tinggal kalau non singularity ini tinggal lihat determinannya jadi determinannya itu apakah determinannya itu tidak sama dengan 0 kayak gitu nah caranya kayak gini ini kan bentuknya masih dalam bentuk variable-variable ya atau parameter-parameter jadi kita nulisnya gini aja berarti kan ini 1 x 1 x 1 ditambah min 1 x B dikali min T atau min eh atau jadinya B T kan terus satu lagi itu 0 terus di satu lagi ini x ini x ini x ini jadi 0 karena ada 0 nya ini juga jadi 0 sisa yang ini kan min 1 dikali min B jadi B tapi karena ada ininya jadi minus nah nanti determinannya tuh dapetnya kayak gini 1 plus B T 1 plus B T dikurang B nah ini sebenarnya karena tadi di soal udah ada kayak gini dimana B itu antara 0 sampai 1 dan T itu adalah 0 sampai 1 kita sebenarnya dari kayak gini bisa kayak determine bahwa dia tuh sebenarnya adalah ini jadi dia tuh karena ini positif 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 dan pasti angkanya tuh gak sama dengan 0 ini kayak misalkan semuanya kita anggap 1 B sama T nya hasilnya tuh bakal jadi 1 dikali 1 dikurang 1 kan atau hasilnya bakal 1 dan ini gak mungkin 0 mau lumuskin berapa aja ini hasilnya gak mungkin 0 kayak gitu jadi ini kita bisa simpulin bahwa dengan determinannya ini gak sama dengan 0 maka dia tuh non-singular atau memiliki solusi dimana Y C sama T nya ini punya value kayak gitu terus yang di D nah ini tadi lumayan angkanya apa dapet 6 poin juga dari yang gini nah terus ini yang poinnya paling gede pasti selalu yang gini jadi buat nyari solusinya jadi disini kayak udah given angka-angkanya terus kita disuruh nyari solusinya kayak gitu jadi buat nyari solusinya kayak tadi ini angkanya kita masuk-masukin dulu dari yang matrix form nya kan nanti kayak gini tapi B masih bentuknya masih B, T sama I, O, G, O, A kan nah tadi kita dapet ini nya dapet value nya dari itu semua kita tinggal masukin nih ke matrix nya kayak gitu jadi nanti ya kita dapet matrix baru kayak gini nanti pake kramers rule buat finding solution nya atau bisa dibilang kayak gini nih D, Y, D, C, D, T determinan A determinan A kayak gini terus ya biar enak kita nyari dulu value dari determinan A nya ini sendiri determinan A ini sendiri kan sebenarnya bisa kalian hitung dari sini atau dari yang ini tadi 1 plus B, T min B kalian tinggal masukin angkanya juga bisa bakal sama aja hasilnya jadi segini nah determinan A kita dapet 0,37 sekarang kita nyari determinan Y determinan C sama determinan T nah buat nyarinya itu pertama Y nih Y kan berarti ini kita substitute ke yang paling kiri terus buat nyari C ini kita substitute ke yang tengah buat nyari T ini kita substitute ke yang ini kan kayak gitu jadi buat yang Y dulu kita substitute ini ini kan 600 ya sama aja nah dari yang itu yang pertama kita substitute ininya exogen sama parameternya ke yang paling kiri pas ini kita masukin ke paling kiri hasilnya bakal jadi kayak gini 600, 140, 0 tengah sama kanannya bakal sama aja tetap kayak gini kan dan dari matrix baru ini kita cari determinannya ini namanya jadi determinan Y determinan Y nya itu 7,40 dan nanti buat nyari value dari Y nya kita tinggal DY per DA atau determinan Y per determinan A itu 7,40 kan berarti 7,40 dibagi sama 0,37 nya ini atau hasilnya itu adalah Y sama dengan 2000 kayak gitu nah terus yaudah tinggal ulangin cara yang sama ke C sama T tapi 600, 140, 0 nya ini ini kan di kiri pas di C kita taruh di tengah pas di T kita taruh di kanan intinya kayak gitu aja kramers gampang paling nyarinya nanti susah di determinan ya tapi mungkin kalau nanti determinan kayak gini carinya kan bisa pakai yang kayak ginian gue kayak ya nyaranin aja pakai kayak gini biar ngitungnya lebih enak daripada kalian kepleset ngitung juga tapi ya biar enak ininya tetap ditulis sebenarnya terserah sih kan ini kayak angkanya mungkin ini rada complicated tapi banyak nolnya kan jadi ngitungnya rada enak lah sedangkan nanti kalau ngitungnya banyak banget ngeber juga gitu yaudah nanti dapet kayak gitu udah dapet C Y sama T nya value nya ini yang 19-20 udah kelar jadi ya soalnya sebenarnya sekitaran itu aja di awal mungkin ini mungkin ada ditanya endogen exogen parameternya dulu terus nanti mungkin ini buat matrix form ini udah pasti terus nanti ada yang bikin non-singular kayak gini juga non-singular terus nanti ada finding solution pasti juga kayak gitu nah ini soal yang 16-17 ini paling gampang soalnya dia kayak given equationnya tuh udah kayak gini jadi lebih gampang gitu buat generate kayak gininya jadi mungkin yang gini gak gue bahas nanti kalian lihat aja di drive gue nah terus ini ada yang 17-18 yang 17 ya menurut gue lumayan susah soalnya dia kayak bikin equation dulu gitu jadi misalkan nih yang 17 itu 17-17 nah soalnya itu kayak gini jadi national income model of an open economy dimana national income modelnya kayak gini yaitu dipengaruhi oleh konsumsi investasi government expenditure export sama import nah tapi disini itu yang dia tuh endogen adalah cuma Y C sama importnya nih importnya di system of evacuation inilah ada endogen dan dimana export ini eh import ini dipengaruhi oleh GDP dia sendiri jadi semakin besar GDP sebenarnya exportnya ini eh importnya bakal makin besar kayak gitu oke jadi pertama ya kayak tadi convert the system system of evacuation above into matrix where Y C sama M nya itu adalah endogen nah ini bahkan dikasih tau gitu mana yang endogen jadi yaudah itu tinggal kita bikin aja kayak biasa jadi ini kan nah ini jangan kekecoh sama minus ini kan bahkan kalau bisa kalian keluarin dulu aja jadi plus X O min M nah berarti kan disini M nya yang kita kekiriin dia textnya ini exogen disini jadi exogen endogen nanti sesuai soal juga gitu mana yang mau dijadiin exogen mana yang mau dijadiin endogen nah dari kayak gini tinggal kita kekiriin yang endogennya berarti ini kan Y nya 1 C nya ini kekiriin jadi minus M nya ini kita kekiriin jadi plus kan kayak gitu dan di kanannya ini sisa yang exogen-exogen dan kalau di kondisi ini jadi ada X O nya nih baru terus yang di equation 2 jadi min B Y B Y nya keluar plus C M nya gak ada kan M nya 0 sama dengan A dikurangin B min T B T O minus B T O kayak gitu ini kan dikali ya jadi B Y min B T O terus yang di terakhir ini ya adanya Y sama M nya doang ini jadi di kanannya 0 kayak tadi yaudah terus buat form matrix nya kayak tadi lagi lah sama buat form matrix ya kalian udah gampang lah ini mungkin nah yang susah ini dia di soal 2 nya sebenernya bukan susah ada complicated gitu jadi using kramers method determine Y C M in its reduced form nah susahnya kan sebenernya dia tuh kayak dia bentuknya masih variable-variable jadi kayak nih dikasih angkanya itu di belakang jadi dia tuh belum dikasih angka sama sekali jadi buat kita nulisnya tuh nih jadi buat kramernya pertama misalkan kramer dari Y ini sendiri oke jadi pertama sebenernya nyari determinan A kan nyari determinan A itu determinan dari ini determinan A itu nanti dapetnya 1 min B plus M determinan A nya gue lupa nulis determinan A itu tinggal determinan dari yang ini berarti ini kan kalau gue hitung sebenernya 1 x 1 x 1 ini 0 ini 0 pasti udah jadi 0 ditambahnya 1 dikurangin ini kan berarti jadi min M yang ini 0 itu satu lagi min 1 dikali min B dikali 1 kan atau ini berarti plus B nah ini kan berarti jadinya 1 min B plus M determinan A nya itu 1 min B plus M kayak gitu nah sekarang ini makin complicated karena kita pakai kramer dan pas pakai kramer ini kan misalkan ini dikiriin jadi kayak gini terus ini diketengahin ini dikesiniin kan dan ini berarti jadi I O plus G O plus X O A min B T O 0 min 1 1 0 1 0 1 nya tetap dari yang ini ya gitu dan dari ini kita harus ngitung determinannya lagi jadi pas ngitung determinan hasilnya itu kayak gini ini determinan dari Y nya adalah segini I O plus G O plus X O ditambah A min B T O kalau ini mau dihitung mungkin kan berarti ini kali ini kali ini sama dengan 1 I O plus G O plus X O terus dikurang sama ini kan 0 ini 0 ini 0 jadi ini doang kan min 1 dikali A min 1 dikali min B T O jadi dikurang min A plus B T O kayak gitu atau ya bisa dibilang ini jadi I O G O X O ininya plus A min B T O kayak gitu berarti ini nah terus nanti buat nyari ininya Y star nya kan dibagi sama determinannya lagi kan berarti tinggal kayak gini nah ini kalian nulisnya bentuknya masih begini aja juga bentuknya masih kayak gini nah terus yang kedua pas konsumsi jadi pas dikonsumsi ininya kita taruh tengah kayak biasa nah yang pas dikonsumsi sebenarnya nanti ngitungnya makin lebih susah gini makin lebih complicated intinya ya dicari lagi aja determinannya pakai saus pakai saus tadi sebenarnya kalau kalian mau pakai cofaktor juga boleh sih cuman gue lebih kebiasa pakai saus gitu loh jadi kayak pakai cofaktor jadi lebih jarang sebenarnya kayak pakai angkau faktor bakal lebih gampang mungkin bagi beberapa orang bakal lebih gampang gitu sih cuman gue terada mager aja soalnya kalau di angkau faktor kan nanti bakal ngaliin ini-ini juga bakal ngaliin determinan-determinannya lagi kan malah ada tiga determinan walaupun lebih kecil gitu kayak nanti dapatnya jadi kayak gini yang c terus yang m jadi kayak gini juga dan ini bentuknya masih rumus semua soalnya yang ditanya kan emang ini ini using cramers method determine ycm dalam regis form jadi emang masih kayak bentuknya itu rumus tapi ya bentuknya udah di regis gitu kayak gini jadi yang B ini intinya dapat tiga rumus dapet ini dapet ini dapet ini nah ini tuh gue rada bingung kenapa poinnya itu kecil jadi yang diseolah itu poinnya cuma lima padahal itu lumayan complicated kayak gitu nah terus selanjutnya ini soal tahun gue ya terus yang C based on on the restriction of parameters state in equation 2 and 3 ditanya evaluate the non-singularity condition of the coefficient matrix kayak gitu nah jawabnya itu kita tinggal ini aja jadi kan dari equation 2 sama 3 equation yang ini sama ini kita kan dapet restriksi kayak gini kan dapet restriksi dari value-value nya gitu jadi A nya itu harus lebih besar daripada 0 B nya harus 0 sampai 1 M nya itu harus 0 sampai 1 nah kita tinggal bikin gini aja jika kita masukin value parameternya ini ke equation maka determinan A nya ini pasti tidak sama dengan 0 karena kalau kayak gini sebenarnya hasilnya pasti gak sama dengan 0 kayak gitu mau kayak gimana pun hasilnya gak mungkin 0 oke terus yang nah jadi itu bisa dibilang bahwa itu non-singular terus yang terakhir eh pulang yang terakhir jadi based on the calculation resulted in B determine the national income investment and import in equilibrium ini kayaknya salah deh bukan investment harusnya tapi consumption soalnya investment ya tinggal 300 ini salah tulis harusnya consumption nah jadi ya kayak gini jadi yang exogen sama parameternya given semua jadi angkanya udah diketahuin tinggal kalian masukin ke rumus yang kalian dapet di yang B tadi jadi kalau di B ini kan tadi udah dapet rumusnya dan ini masih bentuknya AM TO IO kayak gitu nah tadi udah given kan angkanya tinggal kalian masukin kayak gini nah jadi pas dimasukin kita dapet Y nya itu 1200 C nya itu 720 M nya itu 120 nanti kalian hitung aja sendiri nanti kalau kalian pas hitung ada yang gue ada yang salah bilang aja terus yang di E nya terakhir ditanya if the national income equilibrium obtain in D is substitute into equation to entry nah maksudnya ini adalah tadi kan kita dapet Y C sama M kan sebenernya di yang D nah di yang E nya kita disuruh substitusi Y nya ini yes ternyata ini ke equation 2 sama 3 ini equation C sama M nya terus kita bakal buktiin bahwa apakah hasil C sama M nya itu sama nah berarti kita tinggal kayak gini dari ini kan dapet tadi 1200 dari perhitungan kita masukin ke persamaan C nih pertama jadi A plus B dikali 1200 min TO dan ini value nya udah dapet semua kan jadi bakal jadi kayak gini dan hasilnya 720 atau hasilnya itu sama dengan pas pake matrix terus yang selanjutnya kita masukin Y nya kesini M sama dengan M Y itu ternyata 120 sama juga kayak yang ini kayak gitu jadi hasilnya bakal sama aja ada yang mau nanya gak dari ini sebenernya soalnya sekitaran itu itu aja jadi harusnya gampang paling kalau digabung sama equilibrium analysis nanti kayak yang di soal selanjutnya itu digabungin sama equilibrium ini soalnya pasti ada gitu di ujian kayak bakal gini-gini terus selama 4 tahun soalnya gitu-gitu terus oke terus terakhir ini yang terakhir 18 19 oke nah jadi ini gabung sama materi equilibrium yang general market nah suppose that the demand and supply function representing two commodities in two different markets are explained through the model below jadi ini intinya ada dua komoditas gitu di market yang pertama itu ini pertama ini nah udah kan ini udah given demand supply di demand supply komoditas satu ini demand supply komoditas dua kayak gitu terus pertama ini find the equilibrium in each of the market market commodity one and market commodity two nah kalau yang di A ini sebenarnya materi kemarin kan materi yang equilibrium jadi ya tinggal kita cari aja key de key S dari kedua market itu dan dapat nanti hasilnya key de key S market satu berarti yang ini kita cari key de key S nya terus equilibrium market dua itu sorry yang ini kita cari key de key S nya nah dari sini nanti kita bakal dapet equilibrium nya masih dalam bentuk gini aja soalnya P nya itu emang belum dikasih P nya itu bakal kita cari di soal selanjutnya jadi given ada dua equation kayak gini nih kalau kalian puter-puter nanti jadi 5P1 min P2 sama dengan ini 28 ya bukan minus 28 ini jadi P1 plus 5P2 sama dengan 20 ini market satu ini market dua nah terus yang di soal selanjutnya convert the equation in point A into matrix and find the equilibrium price berarti kita disuruh dari equation tadi kita disuruh bikin itu jadi matrix terus kita nyari equilibrium price nya atau nyari P nya itu berapa kayak gitu nyari P1 P2 sebenarnya nah berarti dari kayak gini kita tinggal bikin aja ini jadi matrix form berarti kan tinggal 5 1 min 1 5 kan A nya terus B nya tinggal P2 P1 P2 kayak gitu nah terus yang di kanannya 28 20 gampang nah terus pertama ya cari dulu aja determinannya jadi ini berapa poin sih dapetnya ya salah 18 20 ini 8 poin kan lumayan karena emang rada panjang karena kita harus nyari solution gitu-gitunya jadi yang pertama lu ini dulu aja jadi cari determinannya buat nentuin dulu aja dia tuh singular atau enggak dan ternyata determinannya itu adalah 25 dikurang sama min 1 atau jadi berarti ditambah 1 berarti determinannya itu 26 nah ini sekalian buat nyari buat yang nanti kan kramer juga kayak gitu nah terus pas nyari P1 ya tinggal kita di P1 per A P1 per A kan berarti ini dipindah ke yang kiri kayak biasa kanannya tetap terus pas kita cari determinannya jadi kayak gini nah terus hasilnya nanti dapet ini tuh 160 bawahnya itu 26 terus yang di kedua ini tuh P2 ini yang 5 ininya pindahin ke yang sini hasilnya bakal dapet segini 72 per 26 jadinya kayak gitu jadi ini udah dapet equilibrium price dari komoditas 1 sama equilibrium price dari komoditas 2 nah terus selanjutnya find the quantity in equilibrium for each 2 commodities jadi kita disuruh nyari sekarang equilibrium quantity nya dari kedua komoditas itu nah untuk yang pertama berarti kan kita tinggal masukin aja kan P1 P2 nya ke equation awal mau either itu yang demand atau supply bakal sama aja karena P1 P2 nya itu udah ketahuan yaudah tinggal masukin nanti dapet Q nya itu satunya 4,5 satunya itu 246 per 13 ini gue belum ngitung angkanya berapa nah terus di yang akhir ini yang lumayan unik ditanya based on the market demand equation define the relationship between commodity 1 and commodity 2 nah ini kita disuruh nentuin nih barang ini tuh relasinya apa sebenernya buat nyari gininya nanti bisa pakai derivatif juga tapi buat kalau soal kayak gini tinggal berarti kita mau liat kan hubungan komoditas 1 sama komoditas 2 nah kita tinggal liat ini aja jadi kan kurva demand dari barang 1 kan kurva demand barang 1 ternyata dipengaruhin sama kurva eh dipengaruhin sama price barang 2 dimana kalau kayak gini dibacanya itu saat price 2 nya ini naik maka demand barang 1 nya bakal naik kayak gitu nah berarti kan misalkan ada Nike sama Adidas nih misalkan ini marketnya kuantitas demand nya dari Nike nah saat Adidas harganya naik saat Adidas harganya naik kan berarti kuantitas yang di demand itu kuantitas Nike yang di demand bakal naik juga kan soalnya dia bakal pindah dari Adidas ke Nike kayak gitu nah jadi ini bisa disimpulin bahwa Nike sama Adidas itu adalah barang substitusi atau kayak gini saat P2 nya naik maka Q demand ini naik saat P2 nya ini turun maka Q2 ini eh Q1 demand nya bakal turun dan hubungannya itu substitusi kayak gitu buat yang matrix sebenernya materinya itu-itu aja jadi ini udah sebenernya ada yang mau nanya gak sebenernya mau nanya dari matrix atau dari yang manapun juga sih sebenernya udah terakhir kan ini PS ada yang ditanya gak Kak mau nanya sebenernya tuh kalau misalnya ujian gitu dan kayak gak sempet terus jawabannya itu dibiarin kayak masih pecahan tadi itu sebenernya ngurangi nilai masih Kak atau gak apa-apa kalau masih pecahan gini iya sebenernya kalau masih pecahan ini menurut gue masih wajar gitu loh kalau masih gini doang kalau soal gak selesai aja bahkan saran gue kayak ya lo kerjain semua aja mau itu cuma ada rumus atau apaan soalnya bakal dikasih soal eh bakal dikasih nilai dibandingin bener-bener lu plak kosong sayang gitu loh soalnya bisa jadi juga nanti misalkan tiba-tiba Bu Hilda udah ngasih gue yang nilai kalau kalian gak nulis apa-apa kan gue gak bisa bantu nilai juga gitu loh sedangkan kalau kalian udah ada nulisnya bisa ya misalkan cuma nulis rumus gue kasih 8 mungkin kayak gitu oh berarti emang mendingan dicicil semua soal ada gitu ya Kak iya daripada lu kosongin 1 tuh bahaya malah sempat ada dosen yang langsung ngilang gitu loh oke makasih Kak udah nanya lagi gak materi apa aja sih ujiannya ada apa sih udah nih udah ditanya lagi oke nanti yang apa namanya jawaban-jawaban ini nanti juga udah gue share di ini sih di drive yang ini jadi nanti kalian belajar dari situ juga bisa sebenarnya dari jawaban-jawaban gue di drive terus ya mungkin kalau mau ngulang-ngulang soal kan sebenarnya tinggal ya di youtube gue kan udah gue upload juga rekamannya terus mungkin kalau nanti kalian ada pertanyaan-pertanyaan tinggal PC gue aja atau di group sebenarnya juga gak apa-apa gitu loh biar sekalian semuanya tau kan kayak gitu udah paling itu sih ada lagi gak ditanyain buat jenis soal Bu Hilda belum ngomong sih bakal kayak gimana gue juga masih bingung tapi yang di quiz triasi kemarin harusnya ya udah mirip-mirip kayak gitu sih kuncinya gue share weekend nanti gue udah bikin sebenarnya oke kalau gak ada yang nanya gue tutup aja deh yang buat hari ini sekian mungkin ya matrix juga emang cuma gitu-gitu aja sih kayak gampang lah yaudah yang hari ini gue tutup thank you yang udah dateng ya good luck UTS-nya mungkin nanti soalnya juga bisa kalian kasih ke gue mungkin gue pengen lihat soalnya kayak gimana abis UTS mungkin gue bahas juga lebih gue boleh sih yang UTS-nya itu oke oke oke